Aku suka belajar, belajar membaca, rajin membaca untuk pandai bercerita. Aku suka belajar, belajar berhitung, rajin menghitung, aku padai menabung. Senang. Kenapa? Gak maha matematika. Matematika itu adalah pelajaran paling mereka suka. Seru, maksud matematika itu rakan suka, bisa berhitung, bisa berhitung, bisa komon. Seru. Seru. Wah, yang kesan ya? Kesan ya? Kesan. 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 Apa ini belum ini udah ada yang ditinggalkan. Enggak, no. Nol. Akan. Hmm, harus bagus. Angka. Nomor. Nomor-nomor. Matematika itu pelu kalian. Uang. Hmm, semang. Karena matematika itu paling gampang. Boleh jalanan terkodang lain. Semang agak semuanya gitu. Kalau lagi ada yang dilahsin. Gak cakep-gak ngerinnya. Matematika itu apa ya? Gak ceng banget tuh, guys. Kalau akhirnya bisa matematika, asmi, bisa menghitung uang. Bisa hukum tinggi yang badan. Itu bisa aku tahu waktunya belajar. Seperti, banyak teh. Supaya bisa menghitung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur jarak, untuk mengukur kalau mau pergi pakai mobil, butuh berapa liter pencin, kalau mau masak, butuh berapa miliar. Untuk uang, bila kita bisa tahu uang. Biar bisa menghitung uang agar bisa membeli mainan. Untuk hidung roti yang banyak. Pentingnya, dapat banyak ilmu. Penting sekali dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli makanan ringan. Karena dirga jadi bisa menghitung sama kalau dirga lagi main game, uangnya bisa dirga hitung baru beli suatu. Pentingnya, matematika adalah pertama, bisa berhitung uang, tidak bohong-bohongin, berapa ruas rumah, terus jarak sama mobil. Banyak dipakai untuk sehari-hari. Untuk belanja dan mengerjakan PR. Supaya bisa hitung uang sendiri, terus bisa beli Lego Grand Piano pakai uang sendiri. Buat menghitung, kayak menghitung makanan, menghitung minuman, atau enggak, itu. Buat menghitung itu, uang buat ngebeli makanan, jadi, ya buat menghitung. Buat ingat hitung, hitung. Supaya hebat berhitung. Kalau matematika itu membuat kita pintar. Matematika itu untuk keseluruhan hidup, keseluruhan sehari-hari. Misalkan kegualan kan pakai tambah, tali, hidup. Misalkan kita buang mobil, harga 10 ribu. Ya, agar yang kuku orang, ya kita bikin narisi sebagai matematika, gitu. Bukunya berwarna, dan juga waktunya sedikit, agar fresh. Nah, kalau kita berhitung, kalau kita punya uang 10 ribu, dijajankan uangnya jadi 8 ribu. Oke, mbak. Pakai alat-alat peraga. Misalnya, ha, pecahan uang dan bits. Nah, kayak ada yang gambarnya, gitu. Pakai game belajar. Bisa pakai pelangi. Dadu. Pakai game mobil, matematika. Game mobil matematika. Soalnya ditulis di papan tulis, dan gurunya juga asik. Banyak orang, terus rame-rame, terus bisa ngobrol-ngobrol, terus yang seru-seru deh. Ya, lebih seru, main game di HP berhitung. Uang-uang mainan, terus Lego. Kalau aku, HP berhitung sehat lagi, jimatan dodai, dan juga, kadang main game. Ada yang mau curi pertanyaannya? Terus, silly face. Oke, bye. Belajarnya, pakai benda dan miniatur. Misalnya, belajar pembagian pertama, hitung dulu bendanya. Lalu, bagikan satu-satu ke miniatur gelas. Terus, hitung hasilnya. Lalu, tulis deh jawabannya. Jangan, setiap hari itu, kayak seminggu itu, jangan itu, satu-satu aja materinya, kayak dua hari, habis itu ganti ke materi yang lain gitu. Biar nggak terlalu bosen. Biar nggak bosen. Itu, dirubahkan menjadi permainan matematika. Dengan cara mengulang. Dibuat game setelah matematika. Ini mataku sih, yang paling seru. Apa? Gue aja, teman-teman. Kalau, kalau, kalau bingung itu bisa, bisa nanya, nanya, kebukur, kebukur, dan jadi agak, nggak terlalu lupa. Kalian selalu, belajar matematika sama ayah. Bermain sambil belajar. Jadi, tidak pernah bosan. Matematika, yes! Suka belajar, belajar berhitung, rajin menghitung, aku padai menabung. Aku suka belajar, belajar menulis, rajin menulis, aku jadi kuitis. Aku suka belajar, belajar menggambar, suatu hari gambarku pasti terkenal. Aku suka belajar. Aku suka belajar, yang kalau, aku baik baik. Terima kasih.